Pemirsa Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia atau PP REI DKI Jakarta dan Bursa Efek Indonesia mengadakan Go Public Workshop dengan optimalisasi pertumbuhan perusahaan melalui Go Public. Dalam workshop ini, REI DKI Jakarta mendorong sejumlah anggotanya untuk mencari alternatif pendanaan lewat pasar modal. Ketua DPD Real Estate Indonesia REI DKI Jakarta, Arief F. Iskander, mengatakan workshop ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada anggotanya yang belum melakukan Inisial Public Offering atau IPO untuk mendapatkan pendanaan. Arief F. menjelaskan melalui IPO, pengembangan properti dapat memperoleh banyak keuntungan yang salah satunya adalah permodalan untuk memperbesar bisnis properti. Jadi kita melihat bahwa kami di Asosiasi Real Estate Indonesia DKI Jakarta, kita melihat bahwa anggota kami ini masih belum banyak terdaftar di anggota bursa. Dan kita juga melihat bahwa struktur permodalan itu merupakan faktor utama bagi developer ya. Jadi kita mencari, mengedukasi para anggota ini untuk dapat mencari alternatif pembiayaan yang lebih banyak di luar self-equity itu sendiri atau pembiayaan jangka pendek dari perbankan. Lebih jauh Arief F. berharap, dari 6.000 anggota REI, tahun ini setidaknya ada 5 perusahaan bidang properti yang dapat melantai di bursa efek Indonesia. Kita lihat total anggota bursa saat ini khususnya di bidang properti itu baru sekitar 60 company ya, 60 perusahaan. Sedangkan anggota kita itu seluruh Indonesia itu lebih kurang 6.000-an perusahaan. Dalam tahun ini teman kita mungkin awal, akhir bulan Januari kemarin ada yang IPO ya. Dari properti itu kita lihat paling banyak juga dua perusahaan ya. Yang kita harapkan dari anggota asosiasi real estate Indonesia ini, saya rasa maksimum lima itu sudah cukup bagus ya, untuk properti ya, untuk properti ya, untuk properti. Arifin menambahkan, permodalan merupakan faktor yang penting bagi bisnis properti, khususnya perusahaan kecil dan menengah. Kedepan, REI berharap pengembangan tidak hanya mencari permodalan atau cara konvensional, melainkan melalui IPO dengan skema permodalan lain di pasar modal. Terima kasih. Terima kasih.